Kidung Senja di Mataram Jilid 7 Lupakah kakang akan wajangan Bapak Guru bahwa kita harus menjadi orang yang selalu menjunjung tinggi-tinggi kebenaran dan menentang kejahatan? Kita harus membela dan mempertahankan kebenaran dan keadilan, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Nah, itulah sebabnya mengapa aku membela Mataram, kakang Santiko. Jelas bahwa dalam pertentangan antara Ponorogo dan Mataram, pihak Ponorogo yang bersalah. Ponorogo adalah termasuk wilayah Mataram sejak dahulu, kenapa sekarang Ponorogo meniru daerah lain, memberontak terhadap Mataram? Seorang ksatria yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak akan membenarkan pemberontakan yang pada dasarnya adalah karena iri hati dan hendak merebut kekuasaan. Hem, engkau selalu mengajukan pendapat seperti itu. Agaknya engkau hendak meniru kelakuan Wibisono yang berhianat terhadap Alangka dan memihak Roma untuk memerangi kerajaan kakaknya sendiri. Tidak kusangka, kakang. Dan engkau agaknya hendak meniru raksasa Kumbo Karno, tidak peduli bahwa kakaknya jahat dan keji, membela. Angkara murka dengan alasan membela tanah air Bargowo membalas. Memang benar, karena ku anggap bahwa Kumbo Karno itulah yang benar. Biarpun dia raksasa, akan tetapi hatinya adalah hati seorang ksatria, seorang pahlawan. Dia relamati demi membela tanah air dan bangsa. Dan aku memang mandaulat tindakan itu. Aku pun relamati demi membela Ponorogo. Akan tetapi itu berarti bahwa engkau membela yang salah, kakang. Dan kau kira seng Prabu Hanyo Krowati dari Mataram itu yang benar. Engkau mengkhianati Ponorogo, tempat di mana ibu melahirkan kita, dan membela Mataram? Sungguh memalukan sekali. Kakak beradik itu saling tetap dengan muka merah. Keduanya sudah marah sekali, yakin akan kebenaran masing-masing. Memang sungguh aneh keadaan mereka itu, sama benar dengan yang dialami oleh kakak beradik Kumbo Karno dan Wibisono dalam kisah pewayangan Ramayana. Kumbo Karno yang berujud raksasa dan Wibisono yang berujud bambang yang tampan itu saling berhadapan seperti musuh. Karena mereka pun berbeda bahkan bertentangan pendapat seperti halnya Santiko dan Bargowo sekarang ini. Kakak mereka seng Prabu Dasamuka, menculik Dewi Sinta istri Rama Wijaya sehingga Rama mengerahkan pasukan monyet menyerbu Alengka, negara Dasamuka. Wibisono yang tidak berhasil memujuk kakaknya, Dasamuka untuk mengembalikan Sinta dan mengaku kesalahan, lalu menyeberang dan memihak kepada Rama Wijaya. Sebaliknya, ketika Kumbo Karno juga gagal mengingatkan Dasamuka, dia bahkan menjadi senopati, melawan pasukan Rama Wijaya dengan penuh kesadaran akan kelaliman kakaknya akan tetapi dia melawan pasukan Rama Wijaya bukan demi membela kakaknya, melainkan membela tanah air dan bangsa dari serabuan musuh, sampai dia guger di Medan Laga. Keduanya membela kebenaran masing-masing, dan masing-masing memiliki alasan yang kuat. Wibisono hendak membela kebenaran dan keadilan dan untuk itu, dia rela menentang kakak sendiri karena kakaknya berada di pihak yang lalim dan bersalah. Sebaliknya, Kumbo Karno mati-matian membela negara dan bangsa, walaupun dia sadar bahwa kakaknya berada di pihak yang bersalah. Dia membela tanah air, bukan membela kakaknya, berarti dia membela kebenaran pula. Kakak beradik sama-sama membela kebenaran, akan tetapi kebenaran masing-masing, seperti kebenaran yang diakui oleh setiap orang, seringkali bertentangan. Kakang Santiko, benar-benarkah kita yang tadinya menjadi kakak beradik yang saling mencinta, saling memelap, sekarang harus saling berhadapan sebagai musuh? Kakang, tidak adakah jalan lain? Bargowo berkata dengan suara penuh duka. Santiko mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Aku menyesal sekali, Adi Bargowo. Akan tetapi sampai mati pun aku tidak mungkin mengubah pendirianku. Aku harus membela ponorogo, sampai tetes darah terakhir. Kakang Santiko, sungguh hancur perasaan hatiku melihat keadaan kita. Ah, Bapak Guru begitu jauh sehingga kita tidak dapat memohon petunjuk beliau. Lalu kepada siapakah kita akan minta petunjuk dan keadilan keluh Bargowo? Pada saat itu, terdengarlah lengking suling yang mendayu-dayu mengalun indah, seolah suara suling itu datang bersama sinar matahari, halus lembut menyusup kalbu. Kedua orang kakak beradik itu saling pandang, agak terkejut. Kemudian timbul suatu pikiran dalam benak Bargowo. Kakang Santiko, kita tidak tahu siapa peniup sulung itu. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba ada orang meniup suling semerdu itu. Agaknya suara itu akan mendatangkan kunci bagi kita untuk membuka keruatan ini. Bagaimana kalau kita menemui peniup suling itu dan menentukan bahwa kita berdua akan mendengarkan pendapatnya sehingga ada yang akan menengahi pertentangan pendapat di antara kita? Santiko mengerutkan alisnya. Akan tetapi mengangguk dan berkata. Mudah-mudahan dia akan dapat mendamaikan antara kita, akan tetapi kalau dia tidak mempunyai alasan yang kuat, aku tidak akan mengubah keputusanku. Tentu saja, Kakang. Kalau dia ternyata hanya seorang biasa saja yang kepandainya hanya meniup suling dan tidak mempunyai pandangan yang tepat, aku pun enggan untuk mengubah pendirianku. Mari kita song-song dia, Kakang. Kakak beradik itu bangkit dari atas batu, akan tetapi mereka tidak perlu pergi jauh karena pada saat itu, si peniup suling sudah tiba di tikungan dan sedang menuju ke arah mereka sambil terus meniup sulingnya dan melangkah perlahan sambil menundukan mukanya. Kakak beradik itu memandang penuh perhatian kemudian mereka saling pandang, lalu memandang lagi kepada pemuda peniup suling yang melangkah perlahan menuju ke arah mereka itu. Peniup suling itu seorang pemuda, masih muda sekali, tidak akan lebih dari 20 tahun usianya, tidak berbaju, hanya mengenakan celana hitam dan berkalung kain. Tubuhnya sedang dan tegap, keadaannya sederhana saja dan melihat itu, kakak beradik ini sudah merasa kecewa. Agaknya hanya seorang pemuda dusun yang biasa bertani atau menggembala ternak, walaupun wajah pemuda itu tampan dan gerak-geriknya halus. Seorang pemuda sederhana seperti itu bagaimana mungkin dapat menengahi pertentangan pendapat di antara mereka, apalagi mengenai urusan membela kebenaran? Pemuda itu adalah Aji, atau nama lengkapnya Banu Aji. Dengan kecerdikannya, ketika dia menjajak lariki sindu wening dan mawarsi. Pada saat tayah dan puterinya itu dikeroyok penjaga, Aji berhasil menyelinap dan menggunakan saat kacau itu, dia berhasil keluar dan melarikan diri. Semenjak malam itu, tentu saja dia tidak berani kembali lagi ke Kadipatan Ponorogo. Masih untung bahwa dia tidak dibunuh oleh berantoko yang telah menghajar dan memukulinya sampai babak belur. Kisanak, harap berhenti sebentar Bargowo menegur Aji yang tadinya masih melangkah dan melanjutkan tiupan sulingnya tanpa memperdulikan dua orang itu karena dia tidak mengenal mereka. Mendengar teguran itu, Aji menghentikan tiupan sulingnya, mengangkat muka memandang kepada dua orang itu. Kini kakak beradik itu melihat betapa pemuda sederhana ini memiliki wajah yang tampan dan manis, dengan sinar matu yang tajam. Pandang matu seperti itu jelas bahkan pandang matu seorang yang bodoh dan sederhana. Pandang matu itu membayangkan kecerdikan, dan senyum di bibirnya itu membayangkan ketenangan dan keramahan. Maaf, apakah Handika berdua mempunyai urusan dengan aku tanyanya ramah? Kami yang minta maaf karena telah mengganggu Handika, Kisanak, kata Bargowo. Memang kami mempunyai sebuah urusan yang ingin kami bicarakan dengan Handika. Melihat sikap ramah dan sopan dari Bargowo, diam-diam Aji merasa kagum. Tak disangkanya di tepi telaga yang sunyi ini dia bertemu dengan orang yang selain kelihatan anggun dan gagah, juga bersikap lembut dan sopan. Dengan senang hati, Kisanak, apakah yang akan Handika berdua bicarakan? Dengan aku tanyanya. Santiko yang tidak biasa menggunakan basa-basi, berkata dengan suaranya yang besar dan lantang. Kisanak, mari kita duduk di batu ini. Ketahuilah bahwa kami kakak beradik. Namaku Santiko dan ini adikku bernama Bargowo. Bolehkah kami mengetahui nama Handika? Aji memandang dengan tertarik sekali dan senyumnya mengembang. Sungguh amat menarik, pikirnya. Kakak beradik yang bukan hanya wajahnya berlawanan, akan tetapi juga sikapnya. Yang seorang, adiknya, tampan dan halus ramah dan sopan, yang kedua kakaknya, kekar dan gagah seperti bimaseno, terbuka dan jujur. Mungkin yang seorang seperti ayahnya dan yang seorang lagi seperti ibunya, pikir Aji. Namaku Banu Aji, biasa dipanggil Aji begitu saja, katanya singkat. Hem, begini, Kisanak. Kami kakak beradik ini tadi sedang bertengkar dan kami ingin agar engkau menjadi penengahnya dan, dan, Santiko memang tidak begitu pandai mengatur kata-kata, maka dengan bingung dia menoleh kepada adiknya, engkau sajalah yang menerangkan kepadanya. Bargolo tersenyum. Mereka duduk saling berhadapan dan dia lalu menatap Aji dan menerangkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan kakang Santiko tadi, Dimas Aji, bolahkah aku menyebutmu Dimas? Andika masih begini muda, pantas menjadi adik kami, tentu saja, kakang Mas Bargolo. Lanjutkan keteranganmu tadi, kata Aji dan jawaban serta sikap Aji itu menyadarkan kakak beradik itu bahwa yang mereka hadapi bukanlah seorang pemuda dusun, melainkan sudah tahu akan tata krama. Maka pandangan mereka berubah dan timbul harapan. Mereka bahwa pemuda ini akan dapat membuat terang kemelut di antara mereka berdua. Seperti dikatakan kakang Santiko tadi, kami kakak beradik menghadapi suatu masalah yang membuat kami saling bertentangan, saling memperebutkan kebenaran masing-masing. Ketika kami mendengar tiupan suling adika tadi, kami lalu mengambil keputusan untuk minta pendapat si peniup suling agar kami dapat mengambil keputusan siapa di antara kami yang benar dan apa yang harus kami lakukan. Aji tersenyum dan mengangkat kedua alisnya, merasa heran sekali. Bagaimana mungkin mereka itu minta pendapat seseorang yang sama sekali tidak mereka kenal, hanya menentukan dari suara suling saja? Masalah apakah itu, dan bagaimana aku dapat membantu Andika berdua? Dimas Aji, pernahkah Andika nonton wayang kulit tiba-tiba Santiko bertanya? Aji terbelalak, heran mendengar pertanyaan yang aneh dan diajukan secara tiba-tiba itu. Akan tetapi keherannya bertambah ketika Bargowo juga berkata, Aku merasa yakin bahwa seorang yang pandai meniup suling seperti tadi, tentulah seorang seniman, Adimas Aji, dan sebagai seorang seniman, tentu Andika mengerti tentang kisah pewayangan. Benarkah itu? Aji tertawa, merasa aneh dan lucu. Tentu saja aku sering menonton wayang, bahkan aku pernah mempelajari seni pedalangan. Akan tetapi apa hubuangannya masalah Andika berdua dengan pewayangan? Kalau begitu begus sekali Bargowo berkata girang dan ketika Aji. Melihat wajah Santiko yang gagah, dia pun melihat betapa orang ini juga memandang kepadanya dengan wajah berseri. Kalau begitu, sungguh kebetulan, agaknya memang Andikalah orangnya yang dapat menjadi penengah kami yang adil. Andika tentu mengenal kisah Ramayana, bukan? Aji semakin tertarik. Kakak beradik ini sungguh aneh sekali, akan tetapi dia mengangguk. Aku hafal akan isi kisah itu. Andika tentu tahu akan kisah perang yang terjadi di Alengka, ketika Prabu Ramawijaya menyerbu dengan pasukan keranya kesana kini Saptiko yang bertanya. Kembali Aji mengangguk. Aku bahkan dapat menceritakan kisah itu dari permulaannya sampai akhirnya. Apakah Andika berdua ingin aku bercerita tentang kisah Ramayana? Tidak, Dimas Aji kata Bargowo. Kami berdua hanya ingin mendapatkan kepastian, dan kami minta pendapatmu tentang peranan Kumbokarno dan Wibisono dalam perang antara Ramawijaya dan Dasamuka. Andika tahu bukan, bagaimana sikap Kumbokarno dan Wibisono dalam menghadapi perang yang melanda kerajaan Alengka? Nah, yang ingin kami minta pendapat Andika adalah ini, menurut pendapat Andika, siapakah yang benar dan siapa yang salah antara kedua tokoh itu dengan sikap mereka menghadapi penyerbuan Ramawijaya ke Alengka itu? Aji memandang kepada kakak beradik itu bergantian. Betapa anehnya menghentikan seorang yang sama sekali tidak dikenalnya, hanya untuk ditanya tentang sikap Kumbokarno dan Wibisono. Akan tetapi dia mereka yakin bahwa dibalik pertanyaan tentang pewayangan itu tentu terdapat hal lain yang lebih penting, maka dengan sikap serius dia pun menjawab, suaranya tenang dan tegas, kakang Mas Santiko dan Bargowo, sikap kedua. Orang tokoh itu sudah jelas, seperti yang terdapat dalam kisah Ramayana. Seng Kumbokarno, raksasa berwatak ksatria yang gagah perkasa itu memihak Alengka dan menjadi senopati pasukan Alengka menghadapi penyerbuan pasukan keras Seng Prabu Ramawijaya yang akhirnya dia gugur sebagai seorang senopati yang gagah perkasa, yang bahkan dihormati oleh Ramawijaya sendiri. Ada pun Seng Wibisono, keluarga raksasa yang tampan halus seperti Bambang itu dan yang bijaksana, sebaliknya membantu Ramawijaya untuk menentang kakaknya sendiri, yaitu Seng Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja yang lalim. Benar kata Bargowo. Akan tetapi yang kami ingin ketahui menurut pendapat Andika siapakah yang lebih benar di antara mereka berdua? Dan siapa yang tindakannya salah? Ya, katakan terus terang saja, berikut alasannya, Adimas Aji. Siapakah yang benar dan siapa yang salah di antara-di antara keduanya itu sambung pula Santiko. Kalau menurut pengamatanku, keduanya benar dan keduanya juga salah. Jawaban ini sungguh diluar dugaan kakak beradik itu. Mereka saling pandang, lalu dengan alis berkerut keduanya menatap wajah Aji, merasa tak senang karena menganggap pemuda itu mempermainkan mereka. Dimas Aji, ketahuilah bahwa kami kakak beradik adalah pendiri perkumpulan Kanuraganda Yatira yang terkenal di seluruh wilayah ini, kata Bargowo. Kami adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, kebenaran dan keadilan dan kami menghadapi masalah yang penting dan gawat. Karena itu, kami minta kepada Andika, Dimas Aji, harap jangan main-main dan memberi jawaban yang sebenarnya dan sejujurnya. Sungguh, aku tidak main-main. Pendapat itu lahir dari penilaian, dan penilaian didasari kepentingan pribadi, kakak Mas Santiko dan kakak Mas Bargowo. Yang berpihak kepada Kumbokarno tentu akan mengatakan dia benar, sebaliknya yang berpihak kepada Wibisono tentu akan mengatakan dia yang benar, dan yang berpihak itu tentu ada hubungannya dengan kepentingan pribadi, merasa cocok sesuai, sependapat dan satu selera. Di dalam yang salah tentu akan ditemukan benarnya, sebaliknya di dalam yang benar terdapat pula kesalahannya. Yang mutlak benar dan sempurna itu hanyalah Tuhan yang maha sempurna. Karena itu, kalau Andika berdua tanya kepadaku, aku dengan sejujurnya mengatakan bahwa Kumbokarno dan Wibisono itu, kalau dikatakan benar yang benar, dikatakan salah ya salah. Kembali kakak beradik itu saling pandang dan Bargowo yak wataknya lebih periang, segera dapat melihat kejanggalan dan kelucuhan dalam pendapat Aji itu, maka dia tersenyum. Wah jawabanmu membuat kami menjadi semakin bingung, Adimas, Aji. Bukankah sudah jelas bahwa Wibisono yang benar, karena dia sebagai ksatria yang bijaksana membela yang benar dan menentang yang lalim, walaupun yang lalim itu kakaknya sendiri? Dan bukankah Kumbokarno itu bersalah, karena dia membela yang lalim dan menentang Rama Wijaya yang menuntut kembalinya istrinya yang diculik dasmuka. Yang benar adalah Kumbokarno kata Santiko suaranya tegas. Kumbokarno adalah seorang ksatria yang mengorbankan nyawa membela tanah air dan bangsa dari penyerbuan pasukan Kera, sedangkan Wibisono adalah seorang pengecut dan penghianat kakaknya sendiri, membantu musuh dan membelakangi negara dan bangsa sendiri. Aji melihat betapa kedua orang kakak beradik itu saling pandang dengan penuh kemarahan dan sikap mereka seperti dua ekor ayam jago yang sedang dalam keadaan siap untuk berkelahi. Ah, harapankah berdua memaafkan aku, aku harap bersabar. Mengapa kita ribut-ribut soal kisah pewayangan? Itu hanya dongeng, tidak ada harganya untuk kita pertengkarkan. Lebih baik kalau Andika berdua menjelaskan, sebetulnya ada masalah apakah di antara Andika berdua? Siapa tahu, mungkin saja aku akan dapat membantu memecahkan persoalan itu. Kita bicara tentang Andika berdua saja secara langsung, bukan bicara tentang kisah pewayangan, suara Aji penuh ketenangan dan kesabaran yang tulus, membuat kakak beradik itu agar rada dan sabar. Kembali mereka saling pandang dan keduanya mengangguk. Tanpa katapun keduanya menyetujui untuk menceritakan tentang persoalan yang mereka hadapi kepada pemuda itu. Begini, Adimas Aji, kata Bargowo. Keadaan kami berdua hampir sama dengan keadaan Kumbokarno dan Wibisono, oleh karena itu tadi kami menanyakan pendapat Andika tentang mereka berdua. Kini, perang berada di ambang pintu. Agaknya, tak lama lagi Mataram akan menyerang Ponorogo dan menghadapi perang itu, timbul pertentangan pendapat antara aku dan Kakang Santiko. Seperti Kumbokarno, Kakang Santiko berkeras akan membantu Ponorogo menentang Mataram, sedangkan aku berkeras untuk membantu Mataram melawan Ponorogo. Seperti Kumbokarno dan Wibisono, kami berdua juga mempunyai alasan kami masing-masing. Kakang Santiko berlandaskan membela tanah air dan bangsa, sedangkan aku sendiri berlandaskan membela kebenaran dan keadilan karena kuanggap bahwa Seng Adipati Ponorogo telah memberontak terhadap Mataram. Nah, kami berdua sungguh mengharapkan pendapatmu dalam hal ini, Adimas Aji. Bagaimana menurut pendapat Andika? Aji bersikap hati-hati. Diam-diam dia terkejut dan maklum akan gawatnya persoalan. Pemberontakan terjadi di mana-mana, para Adipati dan Bupati saling berlomba untuk memperebutkan kekuasaan. Kesatuan rakyat terpecah belah karena membela junjungan masing-masing, seperti halnya kakak beradik ini. Setelah dia berdiam diri sebentar, seperti biasa dia mohon petunjuk dan bimbingan Tuhan yang maha kasih dalam menghadapi keadaan yang gawat, dia lalu memandang kepada kedua kakak beradik itu. Sebelumnya aku menyatakan pendapatku, aku mengharap Andika berdua bersikap jujur dan suka menjawab semua pertanyaanku secara terus terang. Nah, pertama-tama aku bertanya kepada Andika berdua, Andika ini bertanah air apa dan berbangsa apa? Kami berkelahiran daerah Ponorogo, tentu saja kami berbangsa Ponorogo kata Santiko. Ponorogo termasuk wilayah Mataram, aku merasa lebih tepat kalau mengatakan bahwa kami adalah bangsa Mataram kata Bargo. Kalau begitu, pertentangan pendapat antara Andika berdua adalah bahwa kakak Mas Santiko membela Ponorogo dan kakak Mas Bargo membelah Mataram, begitukah? Benar sekali kata Bargo. Tidak salah sambong Santiko. Lupakah Andika berdua bahwa sebetulnya Ponorogo, atau Mataram, hanya merupakan sebagian saja dari Nusantara? Di jaman Mojopahit dahulu, bukankah tidak ada perbedaan antara Ponorogo dan daerah manapun juga, yang ada hanyalah suatu negara kesatuan? Kita tinggal di Pulau Jawa, kawasan Nusantara, dan kita ini sebangsa dan setanah air. Kita ini bersaudara dan kini kita akan bercerai-berai, terpecah-pecah karena adanya perebutan kekuasaan di antara para pemimpin kita. Kakak Mas Santiko mengatakan hendak membela Ponorogo, Ponorogo dan rakyatnya yang akan kakak Mas bela, ataukah kakak Mas sebetulnya hanya membantu Adipati Ponorogo yang hendak merebut tahta kerajaan rakandanya, Seng Prabu Hanyokrowati di Mataram? Dan kakak Mas Bargowo mengatakan hendak membela Mataram dan mempertahankan kebenaran dan keadilan, ataukah sebenarnya kakak Mas Bargowo hanya akan membantu Seng Prabu Hanyokrowati yang hendak mempertahankan tahta kerajaan dan menundukan Ponorogo yang dianggap pemberontakan kakak beradik itu saling pandang, agak bimbang karena apa yang yang diucapkan Aji itu merupakan pandangan yang baru bagi mereka. Harapankah berdua pertimbangkan dengan tenang? Bukankah kalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, maka perang itu merupakan perang antara dua saudara yang saling memperebutkan kekuasaan? Angkara murka telah menguasai hati dua saudara yang saling memperebutkan kekuasaan, dan akibatnya, rakyat jelata ikut terseret dalam perang saudara yang mengerikan, saling terkam demi membela dua saudara keluarga kerajaan yang saling memperebutkan kekuasaan. Akan tetapi Ponorogo diserang, tentu saja kami harus mempertahankan kata Santiko. Ponorogo memberontak, maka Mataram akan menyerbu kata pula Bargowo. Tentu saja terdapat seribu satu macam alasan, yang pada hakikatnya bersumber kepada perebutan di antara kedua pemimpin. Kalau Seng Adipati Ponorogo dan Seng Prabu di Mataram bijaksana, mereka tentu tidak akan saling serang. Mereka tentu akan bersatu padu, mengatasi semua pertentangan pendapat dengan musyawarah, dan memperkuat pertahanan tanah air yang kini diancam oleh musuh kita yang sebenarnya, musuh yang mengancam tanah air dan bangsa, yang datang dari barat dan yang kini mulai menguasai daerah pesisir di Banten. Perang saudara hanya akan melemahkan kita sendiri, dan penyebabnya hanya karena keangkara murkaan dua orang bersaudara yang saling memperebutkan kekuasaan saja. Oleh karena itu, aku berani mengatakan bahwa yang membela Mataram pada hakikatnya membantu Seng Prabu Hanyokrowati mempertahankan kekuasaannya, sedangkan yang membela Ponorogo sesungguhnya hanya membantu Adipati Jayaraga untuk merebut kekuasaan dari tangan rakandanya. Nah, Andika berdua dapat mempertimbangkan sendiri siapa di antara Andika yang benar atau salah. Aku sudah terlalu banyak bicara. Selamat tinggal dan semoga Tuhan akan menunjukkan jalan bagi Andika berdua, setelah berkata demikian, Aji bangkit berdiri, lalu meninggalkan kakak beradik itu. Mereka tertegun, sampai lama tak mampu bicara, kemudian mendengar suara tiupan suling itu yang sudah terdengar menjauh. Kakak beradik itu saling pandang sampai beberapa lamanya, masih termangu oleh ucapan pemuda yang pandai meniup suling itu. Akhirnya, keduanya menghela nafas panjang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Akhirnya Santiko bertanya kepada adiknya. Bargowo menatap wajah kakaknya. Kurasa benar sekali apa yang dikatakan Bimas Aji tadi, kakang Santiko. Kalau di antara kita sampai terjadi bentrokan, bahkan saling serang dan saling bunuh, semua itu hanya untuk membela kepentingan dua orang yang hanya didorong angkara murka belaka. Mereka sampai melupakan persaudaraan, hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka bahkan rela mengorbankan dan mempertaruhkan nyawa ribuan orang prajurit dan rakyat yang saling berbunuhan, Santiko mengangguk. Kalau begitu, mari kita kumpulkan para murid dan kita mempersiapkan diri menghadapi perang saudara, tidak mencampuri perang itu sendiri, tidak berpihak. Melainkan kita harus siap membela dan melindungi rakyat jelata apabila mereka diancam oleh perbuatan yang jahat dan penindasan dari mana dan dari siapapun datangnya. Musuh kita adalah kejahatan, seperti yang seringkali kita dengar dari wajangan Bapak Guru. Kita hanya memihak kebenaran dan menentang kejahatan, tidak mau melibatkan diri dengan perebutan kekuasaan antara para bengsawan. Bargowo merangkul kakaknya. Aku setuju dan mentaati perintahmu, Kakang Santiko keduanya lalu bangkit dan pergi meninggalkan tepi telaga, dan kini wajah mereka berseri dan ada suatu nyala api di dalam sinar mati mereka. Mereka merasa gembira sekali karena telah menemukan jalan tengah yang amat baik, yang membuat bukan saja di antara mereka tidak ada pertentangan, bahkan juga jalan keluar itu akan membebaskan para murid mereka dari perpecahan pula. Mereka mempunyai murid-murid dari berbagai asal-usul, ada yang merasa sebagai kaula Ponorogo, ada yang sebagai kaula Mataram sehingga andai kata kakak beradik ini jadi terpecah, maka di antara para murid mereka akan terjadi perpecahan pula dengan pasukan yang besar. Jumlahnya Seng Prabu Hanyokrowati mulai menyerang Ponorogo. Akan tetapi, sebelum penyerangan digerakkan, pihak Kadipatan Ponorogo sudah mengetahui akan semua rencana penyerangan itu, karena Nur Setadiang Diam telah mengirim berita. Maka, pasukan Ponorogo telah membuat persiapan yang amat baik dan pertahanan dikerahkan ke arah utara untuk menyambut penyerangan yang dipimpin oleh Kisindu Wening dan para senopati lain. Sedangkan pertahanan di selatan secukupnya saja karena pasukan Mataram yang menyerbu dari selatan dipimpin oleh Nur Setah sendiri, sehingga tidak perlu dikhawatikan. Akan tetapi untuk dapat mengendalikan Nur Setah, Seng Adipati Ponorogo memberi tugas kepada Maya Resmi dan Berantoko untuk memimpin pasukan melakukan pencegatan di selatan. Sedangkan Ki Danu Sengoro, adik seperguruan Kisindu Wening, memperkuat para senopati Ponorogo untuk menghadang dan menjebak pasukan Mataram yang datang dari utara itu. Dimanapun dan kapampun juga, apapun alasannya, perang sudah pasti menimbulkan kekacauan dan kesengsaraan kepada rakyat jelata. Kalau terjadi perang, segala macam jin setan berkasakan seolah berpesta pora, muncul dan menyeret manusia yang menjadi nekat, lupa diri, dipenuhi nafsu dan terjadilah perbuatan-perbuatan yang kejam dan keji, segala macam bentuk kejahatan dilakukan manusia yang berbati lemah. Karena keadaan dalam kekacauan, Pamong Praja sedang disibukan perang, maka tidak ada lagi kekuasaan yang mempertahankan keamanan di antara rakyat jelata. Semua lurah, kepala dusun dan kepala daerah, sibuk dengan perang, juga semua petugas keamanan terjun ke dalam peperangan. Maka, hukum tidak berlaku lagi, yang ada hanyalah hukum rimba, siapa kuat dia akan menang dan siapa menang dia akan benar. Penindasan terjadi di mana-mana, yang pintar menipu yang bodoh, yang kuat memaksakan kehendaknya menekan yang lemah. Yang menang berkuasa dan yang berkuasa mengendalikan hukum untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, agar hukum-hukum itu dapat membelanggu yang kalah. Kekuasaan Tuhan yang nampak bekerja di seluruh alam semesta merupakan hukum yang agung, merupakan garis pembatas yang menjamin adanya ketertiban. Tanpa adanya hukum atau ketentuan yang sudah teratur dan berjalan rapi itu, alam semesta akan menjadi kacau balau. Hukum Tuhan berujud ketertiban yang mengatur alam semesta, bahkan menjadi syarat kelangsungan hidup. Namun sebaliknya, hukum buatan manusia kadang membelanggu yang berada di bawah, walaupun pada hakikatnya dibuat untuk melindungi yang berada di bawah atau yang lemah. Dalam kenyataan, betapa seringnya terjadi bahwa hukum menjadi senjata dan perisai dari mereka yang menang dan berkuasa. Bahkan banyak terjadi betapa hukum membelanggu kemerdekaan seseorang, tentu saja yang merasa terbelanggu kemerdekaannya itu adalah mereka yang lemah, bukan mereka yang berkuasa. Kekuasaan merupakan puncak yang diperebutkan manusia di dunia ini, karena kekuasaan menjadi sumber segala kesenangan lahir batin. Kekuasaan membuka pintu lebar bagi penonjolan diri, kekayaan, kehormatan dan kemuliaan, kekuasaan mendatangkan perasaan bangga diri karena menang dan merasa menang. Kekuasaan menuntut ketaatan mereka yang berada di bawah. Karena itu amat menyenangkan dan menjadi rebutan. Bukan hanya kekuasaan dari mereka yang menjadi pemimpin dan penguasa pemerintah, melainkan juga kekuasaan ini dirasakan sebagai sumber kesenangan bagi pemimpin kelompok, pemimpin masyarakat, perkumpulan sampai pemimpin keluarga. Kekuasaan selalu mendatangkan kemenangan dan kesenangan. Perebutan kekuasaan inilah yang menimbulkan. Sengkita, bentrokan, bahkan perang. Perang. Betapa mengerikan. Dalam perang nafsu sepenuhnya menguasai manusia. Tidak ada lagi peri kemanusiaan. Yang ada hanyalah nafsu untuk menang, dengan kera dan jalan apapun juga. Yang curang dianggap cerdik. Yang kejam dianggap gagah perkasa. Segala kera ditempuh, kelicikan, kekejaman, pembunuhan, siksaan, kecurangan apa saja ditempuh, asal menang. Bahkan nama Tuhan diperebutkan kedua pihak yang berperang, seolah Tuhan hendak ditarik oleh kedua pihak, diperebutkan agar membantu mereka masing-masing. Perang, puncak kelemahan manusia, puncak kekuasaan nafsu atas diri manusia. Penyerbuan pasukan Mataram ke Ponorogo menimbulkan perang saudara yang hebat. Di seluruh daerah Ponorogo, suasana menjadi kacau dan keruh. Dalam kesempatan ini, para penjahat bermunculan dan meraja lelah tanpa kendali tanpa halangan. Nafsu angkara murka dibiarkan meliar. Bukan hanya para penjahat yang berpesta pora mengail di air keruh yang timbul karena perang. Juga dendam pribadi menuntut balas tanpa ada yang menghalangi karena pihak penguasa sibuk dengan perang. Dalam keadaan itu, kakak beradik Santiko dan Bargowo, pendiri perkumpulan pencak silap daya tirta, mendapatkan kesempatan untuk berdharma bakti kepada bangsa, yaitu tidak membiarkan diri terseret ke dalam kancah perang saudara antara Mataram dan Ponorogo, melainkan menjadi pelindung rakyat di daerah selatan, menentang perbuatan sewenang-wenang. Mereka bertindak sebagai pengganti penguasa daerah yang tidak lagi mampu mengurusi keamanan rakyat. Anak buah atau para murid daya tirta tersebar di mana-mana, selalu siap untuk menentang kejahatan yang mempergunakan kesempatan selagi suasana dalam kacau. Di pacitan yang terletak di pantai laut selatan, penduduknya juga dikecam kegelisahan. Sebagian besar para pemuda daerah itu telah meninggalkan kampung halaman, untuk ikut berperang membantu Ponorogo. Dipimpin oleh demang pacitan. Yang tinggal di pacitan hanyalah kaum wanitanya, kanak-kanak dan orang-orang tua. Ketika seringkali terjadi kejahatan merajarlah pula di daerah itu, penduduknya diceka merasa takut. Malam itu hujan turun rintik-rintik sejak sore. Semua yang berada di luar rumah basah kuyuk. Jalan-jalan menjadi becek dan hawa udara dingin sekali. Tidak ada penduduk pacitan yang keluar rumah dalam cuaca seperti itu, kecuali mereka yang mempunyai urusan penting. Hanya nampak beberapa orang berjalan tergesa-gesa, melindungi diri mereka dari hujan dan dingin dengan payung atau caping lebar dan baju rangkap. Akan tetapi, kalau orang berada lebih lama di luar dan tidak tergesa-gesa mungkin tidak akan dapat melihat beberapa bayangan hitam yang memakai kerudung untuk melindungi diri mereka dari hujan menyelinap di antara rumah-rumah dan pohon-pohon di tepi jalan. Dan ia pun akan melihat serombongan orang memasuki gerbang pacitan. Mereka ini terdiri dari delapan orang, dipimpin seorang pria yang usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti rakasa dengan kulit dan wajah bengis. Mereka melangkah dengan cepat menuju ke arah sebuah rumah mungil yang terletak di ujung barat kota itu. Rumah kecil mungil ini dikenal oleh seluruh penduduk pacitan karena penghuninya adalah Suminten yang lebih terkenal dengan nama Madularas, seorang ledek yang cantik manis, bersuara emas dan pandai menari. Suminten tinggal di rumah itu bersama ibunya yang janda, dan seorang bibinya yang membantu pekerjaan rumah tangga. Ledek muda usia bersama ibunya itu dapat tinggal di rumah yang mungil dan berkeadaan cukup karena Suminten berpenghasilan lumayan. Usianya hampir 18 tahun, akan tetapi ia masih belum menikah, walaupun lamaran yang datang sudah puluhan kali. Semua lamaran itu ditolaknya dengan halus. Suminten tak ingin meninggalkan ibunya yang janda, pula ia masih belum tertarik untuk melayani seorang pria sebagai suaminya. Begitu tiba di luar rumah mungil itu, lima orang berjaga di sekeliling rumah, dan si raksasa hitam bersama dua orang temannya, ketiganya bermuka bengis dan memegang kolok telanjang, menggedor daun pintu. Tiga orang wanita yang berada di dalam rumah itu sudah masuk ke dalam kamar. Suminten memasuki kamarnya sendiri, ibunya dan bibinya masih bercakap-cakap di dalam kamar ibunya. Tiga orang wanita itu menghambur keluar ketika mendengar daun pintu di gedor orang sampai lama mereka berdiri berhimpitan di ruangan tengah, memandang ke arah pintu depan dengan metu, terbelalak. Siapa yang malam-malam begini, hujan rintik-rintik pula, datang bertamu. Dan Carol mengetuk pintu itu pun luar biasa, bukan mengetuk melainkan memukul keras-keras. Apalagi waktu, semua orang di dusun dan kota sudah dicekam perasaan takut dengan adanya perang yang membuat semua tempat menjadi keruh dan orang-orang jahat berani bermunculan dengan ganas. Dor-dor-dor kembali daun pintu dipukul kuat-kuat dari luar. Buka pintu gedoran pintu itu disusul suara yang parau, yang membuat tiga orang wanita itu menjadi semakin ketakutan. Ibu, jangan buka, aku takut, bisik Suminten sambil merangkul ibunya. Siapa itu janda itu memeranikan diri bertanya dari dalam, suaranya cukup lantang namun gemetar. Buka pintu, kami datang untuk mengundang ledek Madularas bermain di rumah kami kata pula suara parau itu. Kedua tangan Suminten yang merangkul ibunya menggigil dan rangkulannya semakin ketat. Ia menggeleng-geleng kepala untuk menyatakan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin pergi pada waktu malam gelap dan dingin seperti itu. Kisanak, harap besok pagi saja Kisanak datang lagi dan kita bicarakan urusan itu. Malam ini Suminten tidak dapat pergi karena ia agak masuk angin. Besok saja Andika datang lagi. Buka dulu pintunya, biar kami masuk dan kita bicara kata pula suara parau itu. Malam sudah larut, dingin dan gelap pula. Besok saja kita bicara, dor-dor-dor. Buka dulu pintunya, atau ingin kami menjebol dulu daun pintu ini bentakan itu disusul pula gedoran yang lebih kuat, membuat daun pintunya terguncang. Nanti sebentar kata ibu Suminten dengan suara gemetar dan ia mendorong puterinya sambil berbisik. Cepat masuk kamarmu dan palangi pintunya dari dalam. Suminten lari memasuki kamarnya dan menutupkan daun pintu dan memalangkannya dari dalam, lalu ia bersimpuh di atas pembaringannya dengan tubuh menggigil dan menahan tangisnya. Karena maklum bahwa kalau ia menolak untuk membuka pintu, orang di luar itu akan menjadi semakin marah dan pintunya tentu akan benar-benar di jebolnya, maka dengan tubuh gemetar, ibu Suminten terpaksa menghampiri daun pintu dan membuka palangnya. Daun pintu terbuka dan masuklah tiga orang laki-laki yang berwajah bengis itu. Mati mereka agak silau oleh sinar lampu gantung karena baru saja mereka masuk dari tempat yang gelap. Mati, tiga orang itu jelalatan, memeriksa ke seluruh ruangan itu. Yang nampak hanya dua orang wanita tua. Mana madularastanya laki-laki raksasa hitam, matanya yang kemerahan itu masih jelalatan. Ia, ia sedang sakit, masuk angin, kata ibu Suminten. Suruh ia keluar, aku membicara dengannya kata pula laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun itu dengan berang. Tapi ia, ia sakit. Suruh keluar kataku. Atau ku cari sendiri ia dan ku seret keluar. Wanita itu menjadi pucat wajahnya. Belum pernah ia berhadapan dengan laki-laki segalak dan sekasar itu. Tapi ia, ia, tidak berada di rumah, ia sedang keluar, katanya tergagap dan ketakutan. Keparat. Tadi bilang sakit sekarang bilang tidak berada di rumah. Pembohong busuk melihat betapa dua orang wanita itu melirik ke arah sebuah kamar yang daun pintunya tertutup. Laki-laki itu melangkah ke arah kamar itu. Jangan, jangan, jangan ganggu anakku, ibu Suminten berteriak dan mencoba menghalangi. Akan tetapi, laki-laki itu menggerakkan tangan menampar. Plak demikian kuatnya tamparan yang mengenai muka wanita itu sehingga ia terpelanting keras dan terbanting. Kepalanya terbentur lantai dan ia pun pingsan. Bidi Suminten lari pula menghalang, akan tetapi kembali ia roboh oleh tamparan tangan laki-laki raksasa hitam itu sehingga ia pun pingsan di dekat tubuh ibu Suminten. Dor-dor, berak daun pintu itu jebol dan Suminten yang masih bersimpuh di atas pembaringan dengan tubuh menggigil, terbelalak memandang laki-laki yang melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ia mengenal laki-laki itu yang bukan lain adalah ganjur. Kau, mau apa kau katanya tersendat-sendat, suaranya gemetar, tubuhnya menggigil. Ganjur tertawa menyeringai. Hahaha, madu laras, aku datang untuk menjemputmu. Engkau akan menjadi milikku selamanya, dan tak seorang pun boleh menghalanginya. Tidak, ti, akan tetapi ganjur sudah menubruk dan meringkusnya, memondongnya. Suminten meronta-ronta, menggunakan kakinya menendang-nendang, tangannya mencakar-cakar. Tidak, aku tidak sudi. Lepaskan aku, lepaskan akan tetapi sambil tertawa-tawa, ganjur memondong tubuh mungil itu di pundak kirinya, dirangkul lengan kirinya yang kokoh kuat, dan tangan kanan masih memegang golok, lalu melangkah keluar dari kamar. Bibi Suminten sudah siuman dari pingsannya dan melihat Suminten menjerit-jerit di pondong ganjur, ia mencoba bangkit, akan tetapi sebuah tendangan kaki ganjur membuatnya terjengkang dan terbanting keras, pingsan lagi. Ibu Suminten juga bangkit dan dengan nekat menerjang maju hendak menolong Suminten, akan tetapi ganjur yang sudah marah itu menggerakkan goloknya dan wanita itu roboh mandi darah. Bibi. Ibu UU Suminten menjerit-jerit melihat bibinya ditendang roboh dan ibunya dibacok sampai mandi darah. Namun, ganjur membawanya lari keluar diikuti dua orang temannya yang tadi tidak menyianyikan kesempatan dan menyambar barang-barang berharga yang dapat mereka temukan di dalam rumah itu. Setelah tiba di luar, bersama tujuh orang pengikutnya yang kesemuanya adalah warok-warok muda yang bengis dan kuat, ganjur melarikan Suminten di kegelapan malam. Suminten berteriak dan meronta-ronta. Tolong! Tolong! Ia menjerit-jerit akan tetapi mulutnya segera dibungkam tangan kanan ganjur yang besar. Dan pula, andai kata ada yang mendengar teriakannya, siapa berani keluar menolong. Yang ada di dusun itu hanyalah para kakek dan bocah yang lemah. Ganjur sudah tertawa-tawa girang. Merangkul dan memondong tubuh ledek muda yang sudah lama membuatnya tidak dapat tidur nyenyak itu sudah merupakan suatu kesenangan tersendiri. Tubuh yang sintal dan kenyal hangat itu menjanjikan kenikmatan yang membakar geirahnya, apalagi tubuh itu meronta-ronta dalam merangkulannya. Akan tetapi, ketika mereka tiba di luar dusun pacitan, tiba-tiba muncul tiga sosok bayangan orang yang menghadang mereka. Dua buah obor dinyalakan tiga orang itu dan ditancapkan di bawah pohon besar. Api obor tidak padam karena rintik hujan yang tertahan daun-daun pohon, dan angin dingin yang bersilir membuat api obor menari-nari, menimbulkan bayang-bayang yang menyeramkan. Dari penerangan itu dapat terlihat bahwa tiga orang yang menghadang itu adalah tiga orang pria yang berusia antara 30 sampai 40 tahun, yang seorang bertubuh tinggi besar dan mukanya berwok, nampak gagah perkasa. Orang kedua bertubuh sedang wajahnya tampan dan sikap atau gerak-geriknya lembut walaupun juga membayangkan kegagahan. Orang ketiga bertubuh agak pendek dan perutnya gendut, juga berdiri dengan tegak dan sikapnya gagah dan pemberani. Mereka adalah Santiko, adiknya Bargowo, dan seorang rekan mereka yang menjadi pembantu mereka dalam memimpin perguruan penca silap daya tirta. Hem, kiranya Andika, kisana. Bukankah Andika si ganjur, jagoan dusun beleduk? Sungguh tidak kami sangka, seorang jagoan begini rendah untuk berubah menjadi seorang pemimpin perampok dan gerombolan yang menculik seorang wanita kata Santiko dengan suaranya yang menggeledek. Ganjur juga mengenal wajah kakak beradik yang menjadi pemimpin perguruan daya tirta itu. Babo-babo sumbarnya, sejak kapan pula orang-orang daya tirta lancang mencampuri urusan pribadi orang lain? Tolong! Dia membunuh bibi dan ibuku Suminten berteriak sambil menangis. Ganjur, sudah lama kami mendengar bahwa Andika adalah seorang yang suka berbuat sewenang-wenang. Sekarang, agaknya menggunakan kesempatan selagi keadaan menjadi kacau dan keruh karena perang, engkau tidak segan melakukan kejahatan. Jangan harapan Andika akan dapat berbuat semena menis lagi masih ada kami kata pula bergowo dengan suaranya yang lembut namun mengandung kekuatan. Babo-babo, keparat. Bunuh mereka bentak ganjur kepada tujuh orang temannya. Tujuh orang itu sudah menerjang dan mengeroyok tiga orang pimpinan daya tirta, menggunakan kolor atau golok mereka. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kedikdayaan, maka Santiko, Barowo dan temannya harus mengerahkan tenaganya untuk melawan. Ganjur sendiri cepat mengikat kaki tangan Suminten, menggunakan kemen yang dipakai gadis itu sendiri, kemudian dia pun menggunakan goloknya untuk membantu teman-temannya mengeroyok tiga orang penghalang itu. Terjadilah perkelahian yang seru antara tiga orang pimpinan daya tirta melawan delapan orang warok muda yang bengis dan ganas itu. Kalau saja mereka itu bertanding satu lawan satu, pihak ganjur tentu akan kalah. Namun, ganjur berdelapan, sedangkan lawannya yang dikeroyok hanya bertiga. Selisih tingkat kepandayan mereka tidak banyak, maka tentu saja pihak Santiko dan Barowo terdesak hebat. Mereka diketung ketat dan dihujani serangan senjata sehingga ketiganya hanya mampu mengelak dan menangkis dengan keris mereka, tanpa mendapat banyak kesempatan untuk balas menyerang. Ganjur sudah tertawa-tawa mengejek. Bunuh mereka. Bunuh teriaknya berulang kali, memberi semangat kepada tujuh orang temannya. Pada saat keadaan menjadi amat gawat bagi keselamatan tiga orang pendekar daya tirta itu, tiba-tiba nampak bayangan hitam berkebat dan di bawah sinar obor berdirilah seorang yang mengenakan pakaian serba hitam, dan mukanya tertutup. Kedok hitam pula, si kedok hitam ini tidak banyak cakap lagi, dengan sebatang suling di tangannya, dia sudah menerjang ke dalam medan perkelahian dan begitu dia menggerakkan sulingnya, terdengar suara melengking seolah suling itu ditiup. Nampak, sinar bergulung dan dua orang sudah roboh terpelanting. Melihat datangnya bantuan yang tangguh inim, tentu saja Santiko dan Bargowo menjadi gembira bukan main. Terima kasih, kawan kata mereka dan kini mereka menggerakkan keris mereka untuk menyerang Ganjur yang menjadi biang kela di perkelahian ini. Teman mereka membantu si kedok hitam menghajar lima orang, setelah yang dua orang tadi roboh. Menghadapi seorang di antara kakak beradik itu saja, tentu Ganjur akan kewalahan, apalagi di keroyok dua. Dia masih mencoba untuk mengamuk dengan golok besarnya, namun kakak beradik itu terlampau tangkas baginya setelah lewat belasan jurus, akhirnya Ganjur berteriak mengadu dan roboh dengan dua luka tusukan keris yang membuat dia tewas seketika. Si kedok hitam tidak merobohkan lawan untuk membunuh, melainkan hanya menghajar mereka dengan pukulan suling atau tangan kiri yang tidak mematikan. Akan tetapi, setelah tujuh orang itu dibuat jatuh bangun, apalagi melihat detapa Ganjur roboh dan tewas, tujuh orang itu pun maklum bahwa kalau dilanjutkan, mereka semua akan mengalami nasib seperti pemimpin mereka. Larilah mereka tunggang-langgang di dalam kegelapan malam, meninggalkan Ganjur yang sudah menjadi mayat. Kisanak, kami berdua mengaturkan terima kasih kepada Andika. Tanpa adanya bentuan Andika, kami bertigarkan kami tentu sudah tewas oleh Ganjur dan teman-temannya. Ganjur melarikan gadis ini dari pacitan dan melihat perbuatan itu, kami berusaha untuk menolong gadis itu, akan tetapi kepandaian kami terlalu rendah sehingga hampir saja kami gagal bahkan mengorbankan nyawa sendiri, kata Santiko. Sementara itu, Bargowo cepat menghampiri Sumintan dan melepaskan ikatan kaki tangan gadis itu. Gadis itu masih menggigil dan saking lega hatinya terbebas dari ancaman malapetaka yang baginya lebih mengerikan daripada maut, ia pun merangkul pundak Bargowo dan menangis di dada pemuda perkasa itu. Bargowo mengelus rambut yang halus itu dan membiarkan Sumintan menangis di dadanya. Air matu yang hangat terasa di dadanya yang hanya tertutup baju tipis, dan sungguh aneh, baginya seolah air matu itu meresap masuk melalui kulitnya, menembus kulit dan langsung menyeram jantungnya. Sudahlah, Nimas, jangan menangis lagi, bahaya telah lewat, dia menghibur, akan tetapi gadis itu masih sesengguhkan di dadanya. Bargowo membiarkannya saja sambil tetap mengelus rambut di kepala yang bersandar di dadanya. Sementara itu, si kedok hitam bertanya, kenapa dia begitu mudah menculik gadis dari kademangan pacitan. Santiko mengerutkan alisnya. Semua orang muda pergi ke Kadipatan Tonorogo untuk menjadi prajurit, maka tidak ada yang dapat menghalangi perbuatan ganjur dan kawan-kawannya. Dan Andika bertiga, kenapa tidak ikut pula ke Kadipatan? Kami tidak mau melibatkan diri dalam perang saudara itu, jawab Santiko yang teringat akan percakapan dia dan adiknya dengan Banu Waji. Ada tugas yang lebih penting bagi kami, yaitu menjaga rakyat dari perbuatan jahat seperti yang dilakukan ganjur dan kawan-kawannya tadi. Perang saudara penuh dengan kekejaman dan kelicikan, pengkhianatan dan kemunafikan. Dari seorang rekan dalam perkumpulan kami Dayatirta, kami mendengar bahwa senopati muda dari Mataram yang bernama Nur Setak itu, yang terkenal gagah perkasa dan diagungkan sebagai senopati Mataram yang dipercaya, ternyata hanyalah seorang pengkhianat pula terhadap Mataram. Ahaha, apa yang terjadi tanya si Kedok Hitam? Dia bersengkongkol dengan Ponorogo dan sekarang dia memimpin pasukan menyerang Ponorogo dari selatan. Ahaha, sekali ini Mataram kecolongan, tentu saja dia tidak membawa tentaranya menyerbu, bahkan memperkuat pertahanan Ponorogo dengan memukul pasukan Mataram. Kami tidak sudi terlibat dalam urusan yang kotor seperti perang saudara itu. Hmm, sudahlah, itu bukan urusanku. Aku pergi sekarang, harapankah berdua mengantar gadis itu pulang ke rumahnya dan mengurus segalanya dengan baik. Sebelum Santiko sempat menahannya, si Kedok Hitam sudah melompat dan menghilang dalam kegelapan. Pada saat itu, terdengar Suminten menangis dan memanggil nama ibu dan bibinya. Mari kita antar ia pulang, Kakang Santiko, kata Bergowo kepada kakaknya yang masih berdiri tertegun memandang ke arah menghilangnya si Kedok Hitam. Baru dia sadar dan cepat menghampiri adiknya yang masih merangkul Suminten yang menangis. Baik, akan tetapi bagaimana dengan mayat ini dia menuding ke arah mayat ganjur? Kakang Santiko, kita urus dulu adik ini. Biar mayat ganjur diurus oleh kawan-kawannya, atau kalau kawan-kawannya tidak mau mengurusnya, kita ajak penduduk pacitan untuk menguburnya. Akan tetapi yang terpenting adalah mengantar adik ini pulang. Aku khawatir keadaan ibunya dan bibirnya. Dua orang kakak beradik itu lalu mengantar Suminten yang masih menangis memasuki kademangan pacitan yang masih sepi dan gelap. Suminten setengah berlari menuju ke rumahnya dan lari masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang masih terbuka. Dua orang kakak beradik bersama seorang rekan mereka mengikutinya dari belakang dan mereka melihat seorang wanita setengah tua menangisi seorang wanita lain yang menggeletak mandi darah. Ibu UU. Ah, Ibu UU Suminten menubruk tubuh yang terbujur tak berfernyawa lagi itu, merangkul mayat ibunya dan akhirnya ia terkulai lemas pingsan. Gegerlah seluruh penghuni pacitan ketika mendengar bahwa Ibu Suminten terbunuh oleh perampok dan Suminten sendiri diculik oleh ganjur, nama yang sudah mereka kenal karena pernah ganjur membuat ribut di pacitan. Akan tetapi, Suminten dapat ditolong oleh tiga orang pria perkasa yang mengantarnya pulang, bahkan ganjur tewas di tangan mereka. Para penghuni datang melayat, dan mereka membantu pula pemakaman Ibu Suminten. Bahkan beberapa orang laki-laki tua yang masih kuat, membantu Santiko dan Bargowo untuk mengurus jenazah ganjur yang ternyata tidak diambil oleh kawan-kawannya. Setelah semua beres, Bargowo mengajak Suminten untuk ikut bersama dia dan kakaknya. Kami khawatir kalau-kalau kawan-kawan dari ganjur datang membuat pembalasan ke sini, nih mas, Suminten, kata Bargowo. Sebaiknya, sementara ini sebelum keadaan aman dan penjaga keamanan di pacitan tersusun kembali, Andika ikut bersama kami. Kakang Santiko dan aku serta kawan-kawan kami akan melindungimu. Kini Santiko melihat betapa cantiknya aledek muda itu, yang membuatnya. Merasa kagum dan dia sepenuhnya setuju dengan rencana Bargowo untuk melindungi dan mengajak Suminten ikut mereka untuk sementara. Apa yang dikatakan adikku Bargowo benar, nih mas. Apalagi kalau diingat bahwa ganjur adalah murid Ki Wiro Bandot yang sudah terkenal sebagai jagoan di pacitan. Dia sekarang ikut pula membantu pasukan Ponorogo, akan tetapi kalau dia sudah kembali ke sini dan mendengar tentang kematian anak buahnya, tentu dia tidak mau menerimanya begitu saja, apalagi mendengar kematiannya adalah karena Andika, nih mas Suminten. Suminten menggunakan sapu tangannya untuk menyusut air matanya, lalu menoleh kepada bibinya dan berkata kepada kedua orang kakak beradik itu. Terima kasih atas limpahan budi Andika berdua, kakang mas. Kalau tidak ada Andika berdua yang menolong, tentu sekarang saya sudah pergi bersama ibu, ia menangis lagi. Setelah tenang kembali ia berkata, saya menerima ajakan Andika berdua, akan tetapi bibi saya ini harus ikut dengan saya, karena ia tidak mempunyai keluarga lain, dan saya takut kalau kelakawan-kawan ganjur akan mengganggunya karena tidak dapat menemukan saya di sini. Wanita berusia 45 tahun yang bernama Warsinah, sudah janda tanpa anak itu merangkul Suminten dan mereka berdua menangis. Santiko dan Bargowo saling pandang dan mereka tentu saja tidak dapat menolak permintaan yang mereka anggap sudah sepantasannya itu. Demikianlah, pada keesokan harinya, Suminten dan bibi Warsinah pergi meninggalkan pacitan bersama tiga orang penolongnya, diajak tinggal di perkampungan para anggota Dayatirta yang selama terjadi perang kini berpusat di Dusun Jaten, sebelah selatan Ponorogo sesuai dengan laporan para penyelidik, Seng Prabu Hanyokrowati dan para Senopatinya sudah memperhitungkan sampai di mana kekuatan pasukan Ponorogo, maka penyerangan dilakukan dari tiga jurusan. Dari utara akan menyerbu pasukan yang dipimpin oleh Kisindu Wening yang dibantu oleh putrinya, yaitu Mawarsi. Gadis perkasa ini tidak mau ketinggalan dan mendesak ayahnya agar ia diperbolehkan ikut membantu ayahnya. Berperang Tentu saja ia tidak memberitahu ayahnya akan isi hatinya yang sesungguhnya. Mawarsi bukan ingin berperang, melainkan pertama sekali tentu saja ingin menjaga dan membantu ayahnya karena kalau ayahnya pergi perang dan ia menanti di rumah seorang diri, ia akan selalu merasa gelisah memikirkan ayahnya. Dan yang kedua kalinya, setiap saat ia selalu teringat kepada dua orang yang tak pernah meninggalkan hatinya, yaitu Aji dan si Kerdok Hitam. Dua orang pria ini selalu bermunculan dalam ingatannya, dan ia selalu rindu kepada keduanya. Kadang ia merasa bingung dan linglung, heran kepada diri sendiri bagaimana ia dapat merindukan dua orang pria sekaligus. Ia tidak dapat mengingkari perasaan hatinya bahwa ia telah jatuh cinta kepada Aji, bukan setelah pemuda yang lemah itu demikian nekat menolong dan membelanya, bahkan mengorbankan dirinya dipukuli dan disiksa, melainkan perasaan sudah mulai tumbuh sejak pertemuan pertama kali dengan Banu Aji, ketika ia masih tinggal di desanya, di Dusun Sintren, yaitu ketika ia diperkenalkan kepada Banu Aji oleh Bayu, penggembala kerbau yang pandai meniup suling itu. Sejak itu, ia sudah merasa tertarik sekali dan kagum karena wajahnya yang tampan, gerak-geriknya yang sederhana, pendiam dan lembut, dan kepandainya bertembang dan meniup suling, jauh lebih pandai dan lebih merdu tiupan sulingnya daripada Bayu yang sudah dikaguminya itu. Apalagi ketika sebagai tukang kuda di Kadipatan Ponorogo. Banu Aji telah menyelamatkan ia dan ayahnya dengan jalan membakar tempat tahanan dan berhasil mengajak ia dan ayahnya keluar dari tempat tahanan dan melarikan diri. Cintanya semakin bertumbuh dan mekar. Ia cinta kepada Banu Aji, ini tak dapat disintalnya. Akan tetapi, kemudian muncul si kedok hitam. Tergetar perasaan hatinya kalau ia teringat kepada si kedok hitam yang sudah berulang kali menolongnya itu. Akan tetapi, si kedok hitam selalu menghindarkan diri, tidak mau berkenalan. Bahkan dalam keadaan setengah pingsan, ketika ia diselamatkan pula oleh si kedok hitam dari tangan Ki Wiro Bandot, si kedok hitam pernah mencium dahinya. Ciuman sopan memang, namun mengandung kehangatan dan kemesraan yang tak mungkin dapat ia lupakan. Cintanya memang bercabang, dan ini yang merisaukan hatinya. Cintanya kepada Banu Aji memang cinta yang wajar, mencinta karena rupanya, karena sikap dan wataknya. Akan tetapi cintanya kepada si kedok hitam adalah cinta yang terdurung oleh perasaan kagum akan kesaktiannya, karena budinya yang telah menyelamatkannya dari ancaman malapetaka berulang kali. Menurut perhitungan Seng Prabu Hanyo Krowati dan para Senopatinya, pasukan yang dikerahkan dari utara di bawah pimpinan Kisinduoning, dan dari selatan di bawah pimpinan Nurseta, sudah lebih dari cukup untuk mematahkan pertahanan Ponorogo. Yang terbesar adalah pasukan yang dipimpin Kisinduoning. Pasukan dari selatan pimpinan Nurseta tidak seberapa besar, hanya terdiri dari 2.000 orang karena pasukan ini mempunyai tugas untuk lebih dahulu menyerbu dari selatan, yaitu untuk memancing pihak lawan mempertahankan diri di bagian selatan. Setelah berhasil memancing lawan ke selatan, barulah pasukan dari utara menyerbu. Kalaupun siasat yang sudah diperhitungkan masak-masak ini menemui kegagalan, masih ada pasukan cadangan yang terbesar, dipimpin oleh Seng Prabu Hanyo Krowati sendiri, untuk memberi bantuan kepada kedua pasukan dari utara dan selatan. Tentu saja Seng Prabu Hanyo Krowati sama sekali tidak menyangka bahwa semua siasat perangnya telah diketahui oleh Adipati Ponorogo, yaitu Pangeran Jaya Raga, adik tirinya sendiri. Tentu saja semua rahasia itu dapat diketahui pihak musuh karena sudah dilaporkan oleh Nurseta. Bahkan pihak Ponorogo yang kini mengatur siasat untuk menghancurkan pasukan yang datang dari utara. Sesuai siasat yang sudah diatur semula, Kisinduoning menghentikan gerakan pasukannya di sebelah utara Ponorogo, dan mengatur barisan penam agar tidak nampak gerakan mereka di sekitar lembah Kaling Lebel yang lebat dengan hutan-hutan liar. Mereka menanti di situ, menunggu isarat dari para penyelidik bahwa pasukan Ponorogo sudah terpancing dan ditarik semua ke selatan, dari mana menurut siasat, pasukan pimpinan Nurseta akan lebih dahulu melakukan penyerbuan di bagian selatan Ponorogo. Sementara itu, pasukan cadangan yang dipimpin Seng Prabu Hanyokrowati sendiri berhenti di sekitar kali tempuran, siap untuk membantu apabila kedua pasukan Mataram tidak berhasil mematahkan pertahanan Ponorogo. Malam itu gelap dan dingin. Ribuan bintang di langit agaknya tidak mampu menembuskan sinarnya pada kegelapan malam yang berkabut. Malam itu, menurut siasat pasukan Mataram, pasukan dari selatan akan menyerbu ke Ponorogo. Diperhitungkan bahwa pada keesokan harinya, seluruh penjagaan pasukan Ponorogo tentu akan ditarik ke selatan. Setelah untuk yang terakhir kali hari itu Kisinduoning mengadakan rapat dengan para Panglima Mataram, untuk membuat persiapan karena menurut rencana siasat yang telah diatur, kalau besok pagi-pagi para penyelidik membuat laporan bahwa pasukan yang berjaga di bagian utara Ponorogo telah ditarik mundur ke selatan, maka mereka akan bergerak, menyerbu dan menyerang Ponorogo yang diharapkan telah terpancing untuk mempertahankan bagian selatan. Setelah selesai mengadakan rapat, Kisinduoning mengundurkan diri, bermaksud untuk beristirahat malam itu agar besok pagi dapat mulai terjun ke dalam pertempuran dengan tubuh yang segar. Bapak, eh, engkau belum tidur, mawar besok mungkin kita menghadapi pertempuran besar, sebaiknya kita tidur sore-sore untuk menyimpan tenaga, kata Kisinduoning, diam-diam dia merasa heran melihat wajah puterinya muram seperti orang yang sedang risau hatinya. Kenapa engkau nampak tidak tenang? Gadis itu menghela nafas panjang. Justru pertempuran itulah yang membuat hatiku risau, Bapak. Bapak sendiri yang pernah mengatakan bahwa perang saudara itu amat merugikan bangsa sendiri. Adi Pati Ponorogo adalah adik sendiri dari Seng Prabu. Betapa akan menyesalnya hati mendiang Seng Prabu panembahan senopati yang arif bijaksana kalau melihat dua orang putra beliau saling serang. Yang amat menyedihkan adalah kalau aku membayangkan betapa besok banyak manusia akan jatuh dan tewas bergelimpangan, terbunuh atau terluka oleh saudara-saudara sendiri. Bukankah menurut Bapak, musuh kita yang sesungguhnya, yang benar-benar mengancam tanah air kita, adalah orang-orang kulit putih yang datang dari barat? Ayah itu tidak tahu bahwa dibalik kegelisahan hati puterinya terhadap perang saudara yang saling bunuh antara saudara atau sebangsa itu, terdapat keresahan yang mendalam, yaitu mengkhawatirkan Banu Waji. Bagaimana pemuda itu kalau terjadi perang? Akan berpihak manakah? Dan pemuda itu demikian lembut dan lemah. Kalau ikut bertempur, tentu akan celaka di tangan lawan yang tangguh. Dan si kedua hitam? Apakah akan membela Mataram? Dan apakah ia akan dapat bertemu kembali dengan orang aneh yang merahasiakan dirinya itu? Mendengar ucapan putrinya. Kisindu Wening menghela nafas panjang pula. Aku sendiri tentu saja tidak senang menghadapi perang saudara ini, Mawar. Akan tetapi, bagaimana lagi kalau memang Pangeran Jaya Raga, Adipati Ponorogo itu menghendaki perang? Dialah yang bersalah kalau terjadi perang saudara ini. Bukankah dahulu, seluruh daerah sampai ujung timur sampai perbatasan Banten, dapat dipersatukan oleh Mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati? Akan tetapi, kini timbul lagi pemberontakan di daerah-daerah, termasuk Ponorogo yang dipimpin oleh Adip Seng Prabu sendiri. Kalau hal ini dibiarkan, Mataramakan terpecah-pecah dan tanpa adanya persatuan, bagaimana bangsa kita akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengusir bangsa kulit putih yang hendak menguasa daerah kita? Tentu saja Seng Prabu ingin mempersatukan seluruh daerah dengan jalan damai tanpa perang, akan tetapi kalau jalan itu gagal, dan ada daerah yang memberontak, terpaksa ditundukan dengan perang. Mudah-mudahan saja kita akan dapat menundukan Ponorogo dengan cepat sesuai dengan rencana tanpa harus mengorbankan banyak nyawa, baik dari prajurit Mataram maupun prajurit Ponorogo. Ayah dan anak itu lalu memasuki kamar masing-masing dalam gubuk darurat itu dan tidur. Akan tetapi Mawar Sih gelisah, sukar untuk dapat pulas karena pikirannya selalu diganggu dua bayangan orang, yaitu Banu Waji dan si Kedok Hitam. Baru setelah tengah malam ia teridur. Akan tetapi, menjelang fajar. Mawar Sih dikejutkan oleh suara riuh rendah. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil digembleng dengan aji kedikdayaan, yang membuatnya tangkas, begitu membuka mata, ia telah siap siaga dan meloncat turun dari atas pembaringannya. Bukan ia seorang yang dikejutkan suara itu. Hampir ia bertabrakan dengan ayahnya yang juga melompat keluar. Ada apakah, Bapak? Entah, mari kita melihat keluar. Ayah dan anak itu berlompatan keluar. Hari masih pagi sekali. Cuaca masih remang-remang, akan tetapi segera nampak api bernyala-nyala di sana-sini dan terdengar suara orang berteriak-teriak dan pertempuran terjadi di sekeliling mereka. Seorang perwira menghampiri mereka. Selaka kita diserbu musuh katanya. Tentu saja ayah dan anak ini terkejut bukan main. Dibantu putrinya, Kisin Duwening berusaha untuk mengatur pasukannya. Akan tetapi, serbuan pihak musuh secara tiba-tiba itu membuat pasukan menjadi kacau dan tidak dapat diatur lagi. Kebakaran terjadi di sana-sini dan pertempuran juga terjadi dengan kacau. Apalagi ketika ayah dan anak ini mendapat kenyataan bahwa serbuan itu terjadi dari dua penjuru, dari luar dan dari dalam sehingga pasukan Mataram seolah terhimpit dan diserbu kanan-kiri. Hal ini sungguh amat mengherankan, karena menurut rencana siasat, pasukan musuh akan dipancing ke selatan oleh pasukan yang dipimpin Nur Serta. Bagaimana sekarang terjadi sebaliknya, pasukan Mataram yang belum bergerak itu yang dihimpit oleh pasukan musuh? Bagaimana dengan pasukan Nur Serta? Namun, pertanyaan itu tidak ada yang dapat menjawab dan pada saat itu, Kisin Duwening juga tidak sempat lagi untuk terlalu memusingkan pertanyaan itu. Yang penting, dia harus dapat memimpin pasukannya untuk dapat keluar dari himpitan pihak musuh.